Langsung menit dimulai ketika berbicara. Saya menghargai niat Pak Jokowi dalam memimpin pembangunan infrastruktur. Tetapi saya juga harus menyampaikan kemungkinan besar tim Pak Jokowi itu bekerjanya kurang efisien. Banyak infrastruktur yang dikerjakan dilaksanakan dengan gerusak-gerusuk tanpa visibilitas tadi yang benar. Dan ini mengakibatkan banyak proyek infrastruktur yang tidak efisien, yang rugi, bahkan yang sangat-sangat sulit untuk dibayar. Jadi ini yang jadi masalah. Infrastruktur harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk infrastruktur. Tidak bisa infrastruktur nanti hanya jadi monumen, tapi tidak dimanfaatkan. Sebagai contoh, LRT di Palembang, dan Lepang Terbang, Kertacapi, dan macam-macam lagi. Waktunya 1 menit sudah habis, Bapak. Kalau tidak mau satu, Pak Jokowi silahkan menganggapi waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Ya, kalau tadi Pak Prabowo menyampaikan tanpa visibilitas tadi, saya keras salah besar. Karena ini sudah direncanakan lama. Ini sudah direncanakan lama. Tentu saja semuanya ada, dan ada juga DED-nya, semuanya ada. Dan, mengenai tadi yang disampaikan, misalnya LRT Palembang, atau LRT MRT Jakarta, semuanya butuh waktu memindahkan budaya yang senang naik mobil sendiri, kemudian masuk ke transportasi masa, yang saya pelajari di negara lain butuh 10-20 tahun untuk memindahkan budaya itu. Tidak mudah. Artinya, kalau masih belum rame, memang baru 4 bulan, 6 bulan. Mengenai Kertajati, ini tinggal menyelesaikan jalan tol sambung antara Kertajati, Bandung. Begitu itu rampung. Airbus Bandung akan semuanya dipindahkan ke Kertajati dan langsung ke Memak Prabowo. Waktunya habis, Bapak. Terima kasih. Terima kasih.